Tariah tepat di hatinya Biarkan jari milikmu selamanya Sentuh dengan setulus jiwa Buat hatinya terbang melayang Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah dong Sudah pada makan siang belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kok mbak kiki emas dong? Mas dong Waktu dan persenmpat Sebelum saya matikan komentar Untuk saya bicara biar kalian dengar Waktu dan tempat Dipersilakan untuk komentar dan bertanya Habis itu Saya akan berbicara Oke Surabaya Surabaya Mana suaranya Surabaya Halo Idola kulir jaman SMP Terima kasih banyak Luar biasa Jangan stres ya bang Kaliannya jangan stres Babang sehat-sehat saja Ambil gitar Terlalu mulai memainkan Sebelum 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 kalian Sebelum saya berbicara Kalian berkomentar Bertanya boleh Habis ini Saya gantian ngomong Gitu ya Boleh ya Gitu ya Orang stres Enggak Enggak stres Tenang aja Tenang Babang sebentar lagi Mau pergi dulu Jadi sebelum pergi Babang mau Ngobrol-ngobrol Kak Babyzy Ke Pores Biasa Kalau Kak Babyzy Kan Dia penyanyi Berkarya Biasa Mungkin ke Pores Tapi ada yang Degbakkan Katanya Jadi gitu ya Jadi Mukanya Orang stres Berat Gua Enggak stres Siapa yang stres Si Enggak ada Kok yang stres Guys Enggak ada Ya stres Masukkan amplop Loh Slep Gitu Dari kondangan Mandi Siapa yang belum mandi Kamu belum mandi Lucu-lucuan Iya Kalau stres Di rumah sakit jiwa Marah-marah Saya kan Enggak marah-marah Seperti tertekan Aku takut Tapi Bang Oke ya Nah Abis ini Mbak Bang Mau ngomong Tolong dengerin Baik-baik Gantian Kalian udah ngomong Mbak Bang mau ngomong Abis ini Oke Ya Siap Ini asli bibirnya Tuh Enggak ada Enggak Enggak ada yang Murka Kok santai aja Udah ya Udah ya Ngomong udah ya Udah belum Udah ya Nah Gantian gue ngomong Sekarang Tolong dengarkan Baik-baik Persiapkan mental Anda Jadi gini guys Gue Disini Gak pernah takut Dengan Yang namanya Itu N dan F Ya Gak usah Ngebacot aja Dari dulu Lu bisa Ngebacot 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 Udah hadapi aja Nanti sidang Pra-peradilan Dilihat Ditonton Baik-baik Itu kan Udah gue upload Jadwalnya Ya Jadi kalo Lu kan Kalo Video gue ini Dipotong 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 Dimasukin Di akun Makanya Akun Colormone Lu tuh Yang Dipelihara Mereka Itu Gak pernah Naik-naik Followersnya Segitu Lu liat Yang akun Sebelah Yang Mengukah Fakta Udah Mau 100 Ribu Karena Orang Bisa Bermandingkan Membandingkan Yang mana Yang benar Yang mana Yang fake Lu bikin Cet-cetan Sendiri Lu upload Sendiri Apalagi Lu video-video Orang Dipotong Disatu-satuin Tuh Video gue Lengkap Di youtube Kalo Lu mau Lihat Di youtube Banyak Orang Yang Upload Ulang Jadi Lu udah Komentar Sekarang Giliran Gue Ngomong Boleh Ini Negara Demokrasi Udah Orang Gak ada Yang takut Sama Lu Gak ada Yang takut Sama Lu Benar Lu Siap Di Negara Ini Lu Mau Kuar Kuar Mau Apa Gitu Lu Cuman Bacot Lu Dari Dulu Hebatnya Itu Bacot Gitu Ya Lu Kayak Nembak Orang Sekarang Pake Pestol Air Gak Kerasa Benar Lu Mau Coba Nakut Nakutin Orang Ayo Gue Tembak Lu Pake Pestol Air Nembak Pake Peluru Pestol Air Yang Gak Berasa Emang Lu Bacot Doang Dari Dulu Sama Ayo Dua Cuman Beda Main Peranan Aja Yang Satu Dia Bisa Karena Sudah Lebih Tua Bisa Mengatur Emosi Tapi Di Belakang Begitu Menjadi Peranan Mengatur Strategi Dan Yang Satu Memang Bodoh IQ Terus Bisa Disetir Jadi Enak Cocok Berdua Jadi Mau Dibawa Kemana Ini Semua Itu Udah Udah Nggak Ada Tempat Bener Aja Lu Gue Kasih Tau Mendingan Dari Awal Lu Minta Maaf Sama Orang Orang Yang Pernah Sakit Dan Zolimin Lu Kondo Pernah Bilang Kalau Kita Sejengkal Gue Nggak Bakal Mundur Wallahi Demi Allah Serius Gue Bang Bang Kok Berantem Bukan Berantem Gue Menentang Sifat Sifat Jin Iprit Ini Udah Sifat Sifat Jin Iprit Guys Paham Lu Pada Bukan Gendernya Yang Gue Perangin Perempuan Berantem Mama Berantem Nggak Ada Yang Berantem Berantem Apaan Ngapain Kita Berantem Kita Ini Bukan Ajang Hebat Lebih 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 Kita Ini Kasih Contoh Masyarakat Kalau Gue Ngomong Agak Keras Agak Lantang Agak Kasar Sedikit Tapi Kan Gue Nggak Pernah Ngomong Kotor Gitu Ya Kalau Lo Bila Muka Gue Tertekan Tertekan Dari Mana Gue Santai Duduk Rokok Ngopi Enak Toh Jadi Nggak Ada Kalau Bikin Netizen Gue Takut Apa Yang Gue Takutin Hidup Ini Lagi Lagi Gue Bilang Hidup Ini Cuman Sekali Hidup Cuman Sekali Loh Kita Nggak Tau Umur Kita Sampai Kapan Itu Dia Kita Kalau Nggak Berbuat Baik Sama Orang Bukannya Gue Sobija Gue Gue Matiin Komentar Apa Gue Ngomong Tadi Awal Kalian Ngata Ngatain Gue Ada Ada Yang Muji Gue Ada Silahkan Berkomentar Cuman Kalau Gue Sudah Matiin Komentar Tolong Didengarkan Gantian Gue Yang Ngomong Jangan Kalian Terus Yang Ngomong Gitu Susah Loh Nanti Ketika Lo Mati Nanti Lo Ditanya Kenapa Lo Fitnah Orang Ini Dari Sana Sumbernya Yaudah Lo Dosa Berjamaah Makanya Kita Tuh Nggak Mau Menerkan Rekah Orang Kayak Gue Gitu Ya Gue Nggak Mau Nggak Ada Nggak Ada Satupun Yang Data Yang Valid Gue Nggak Akan Ngomong Gue Beda Sama Mereka Giri Apa Ini Mereka Oh Beginilah Kata-katain Aja Begini Aja Ini Aja So Giring Opini Itu Si Nenek Satu Sudah Lupa Dengan Perannya Sebagai Ibu Perli Gitu Ya Sebentar Ada Telepon Nanti Aku Tengah Lagi